Kecemasan terpancar jelas dari raut wajah Miri Madona. Sang buah hati Ade Nuriza hilang sejak 2 minggu yang lalu dari rumah neneknya. Siswa keras 2 SMP Negeri 3-4 Medan ini menghilang entah kemana. Seluruh keluarga korban telah mencarinya ke sekolah, rumah teman-teman, dan ke tempat kerjanya di sebuah toko telepon genggam. Namun tak juga membuahkan hasil. Sebelum menghilang, gadis berusia 13 tahun itu sempat menghubungi ibunya lewat telepon genggam. Kala itu Ade mengaku tengah berada di Jakarta Selatan bersama kekasihnya yang berprofesi sebagai dokter. Sang kakak juga sempat berkomunikasi dengan Ade melalui chatting Facebook. Dalam pembicaraannya, Ade mengaku tidak betah tinggal dengan neneknya dan nekat kabur bersama sang dokter. Putri Bungsu berparas cantik itu juga mengaku dalam keadaan baik-baik saja selama bersama kekasihnya. Kini telepon genggam Ade tak lagi bisa dihubungi. Sang bunda khawatir Ade menjadi korban perdagangan manusia. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.